pengalamannya itu di luar pasuruan biar bisa balik untuk memberikan kontribusi ke pasuruan gak perlu nunggu kita udah tua atau kita udah makan tapi di umur segini dimana kita masih fresh-freshnya, masih berapi-apinya itu kita mau ikut memperbaiki pasuruan bukan hanya memprotes atau bukan hanya menghujat Assalamualaikum Wr. Wb saya sedang kedatangan seorang tamu ini di depan saya ini yang spesial agak gelap ini karena memang kita juga di luar perkiraan tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu yang menarik cahayanya sudah sore dan kebetulan perangan saya juga kurang cukup saya akan memperkenalkan seorang cewek ini sudah ada di depan layar saya namanya adalah Alvin Nurul Firdausi ceweknya sudah kelihatan di layar sana dia adalah seorang founder PYF kalau tidak salah kemudian terakhir dia menjadi salah satu delegasi dari pasuruan Jawa Timur yang ke Kamboja ini luar biasa sekali aktif dia hanya aktif di berbagai macam kegiatan dan sangat peduli terhadap anak-anak muda saya sapa dulu ini Vin kamu ini memang asli ya dari mana? Beji? dari Beji aku masa oh asli gak ada tempat-tempat lain yang tercampur ini anak muda yang kemudian memilih jurusannya biologi yang sifatnya kaitannya dengan itu kemudian kok lebih giat kepada kegiatan-kegiatan sosial gitu lah ya ini Vin, gimana Vin? memilih jurusan itu terus kemudian kamu tertarik untuk ke dunia yang benar-benar berhubungan langsung dengan masyarakat, kegiatan sosial, kepedulian terhadap anak muda, gimana Vin? oke jadi sebenarnya aku ngambil biologi itu gak ujung-ujung ngambil kayak sejak SD sampai SMA itu aku sering ikut lomba-lomba yang bidangnya itu bidang biologi dan waktu SMA aku juga mewakili kotaku untuk maju di OSK, Kabupaten Tingkat Provinsi, OSP berarti oleh tingkat provinsi di bidang biologi tapi waktu itu karena aku mundok di Malang jadi wilayah yang aku wakili itu Malang gitu nah setelah itu karena sudah kadung nyemplung di biologi sekalian aja aku ngambil jurusannya di biologi murni di Surabaya gitu nah lalu kenapa kok akhirnya ke PYF atau Paswani Sekerum bagaimana akhirnya aku membangunnya itu sebenarnya perjalanannya panjang banget sih mas dari kecil aku itu sudah melihat banyak sekali hal yang perlu diperbaikin di Pasruan sejak aku kecil dan aku udah nge-set waktu pokoknya umur 25 itu aku harus sudah punya yayasan itu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan khususnya kenapa? karena disini aku ingin ikut juga mengembangkan pendidikan dengan berbagai privilege yang sudah aku dapatkan aku bisa mondok di wilayah lain aku bisa kuliah di salah satu universitas yang bagus dan aku pikir itu akan sangat-sangat berguna kalau aku bisa ngasih lagi ke Pasuruan dan sebenarnya pekerjaanku yang sekarang yang pekerja yang formal itu aku pekerjaannya masih relate di bidang biologi di bidang persampahan kayak mengolah sampah plastik menjadi menjadi bici plastik untuk dijual lagi jadi sebenarnya gak ada yang gak nyambung mas karena memang untuk Paswani Sekerum ini memang aku siapkan dan memang tidak ada kaitannya dengan pendidikan tapi aku mencari pengalaman seperti bank organisasi-organisasi itu untuk membangun BYF tapi untuk mencari uang atau untuk pekerjaan aku tetap memakai backgroundku sebagai biolog pekerjanya kan di plastik bank ya kalau gak salah di bank plastik gitu ya ya betul itu semacam apa Vin kalau boleh tahu? untuk plastik banknya sendiri itu seperti perusahaan lebih ke IT mas jadi kalau seandainya ada orang nih jual plastik itu bisa kerekord di aplikasi kita nah setiap berapa kilogram plastik yang dikumpulkan ke kita itu akan mendapat insentif sekian ratus gitu kalau dikali kan banyak gitu nah itu fungsinya untuk meningkatkan ekonomi mitra-mitra kami seperti pemulung atau kepala gudang pengepul dan lain sebagainya gitu sih mas dan untuk perusahaannya sendiri sebenarnya bukan ada di Indonesia tapi ada di Kanada makanya aku bisa tetap jalan BYF aku kerja lewat pasuruan tapi pekerjaanku juga tidak terbengkalai karena memang pekerjaanku ini remote dan tidak perlu aku harus ke kantor setiap hari jadi bisa lewat rumah gitu yang memang diharapkan oleh semua orang banyak milenial nah ini yang menarik Vin ya waduh ini tambah gelap tapi tambah seru karena tapi layarmu tambah cernih ini Vin ya makasih loh mas nah ini gini Vin oke lah kita memang kamu sedang sibuk lah dan itu masih relate banget dengan jurusanmu tetapi kemudian ketika kamu masuk dan mendirikan pasuruan youth forum ya itu apa yang menginspirasi kamu lah sebagai katakanlah anak pasuruan ya lahir dan besar di pasuruan bener ya ini gak salah ya kalau kamu mengasli anak pasuruan ya ya dan apa yang di pasuruan youth forum ini kamu niatannya apa gitu karena tak lihat memang kamu lagi ngumpulin teman-teman yang ada di luar daerah dan harapanmu kayak apa ini menarik sekali karena sebenarnya SDM kita sangat banyak dan ada di mana-mana cuman tidak mendapatkan ruang dan tercover secara baik itulah mungkin atau ada pandangan lain Vin kamu sehingga seperti itu gitu mendirikan pasuruan youth pasuruan youth itu kayak apa dan kemudian outputnya nanti pengennya kayak apa nah sebenarnya itu sudah aku rencanakan mas jauh-jauh hari salah satu motivasiku untuk sekolah di luar pasuruan lalu kuliah di luar pasuruan adalah untuk cari pengalaman dan informasi terkait bagaimana sih kota besar ini didirikan aku kan sekolah di Malang lalu kuliah di Surabaya kota-kota besar yang dimana akses terhadap pendidikan itu sangat muda lalu pemerintahnya juga sangat support terhadap pemuda atau dalam artian ramah pemuda nah kenapa kok akhirnya aku menilikan pasuruan youth forum aku ingin mereplikasi itu di pasuruan karena waktu aku pertama kali lulus akan balikin ke pasuruan agak shock ya karena sedikit sekali wadah yang bisa aku temukan apalagi wadahnya yang sesuai dengan yang aku ingin yaitu aku bisa seperti mencari pelatihan lalu seminar kelas-kelas yang bisa meningkatkan pengembangan diri nah itu gak aku temuin di pasuruan atau mungkin karena aku kurang eksplor karena itu akhirnya aku mendirikan nih pasuruan youth forum dan yang digarisbawahi dari organisasiku adalah SDM-nya itu harus dari pasuruan lahir di pasuruan atau kuliah di pasuruan jadi kita tidak mengambil SDM luar mas gak ada tuh anak Surabaya yang jadi anggota saya gak ada jadi memang kita benar-benar mendayagunakan anak-anak dari pasuruan sendiri malah anggota kami kebanyakan itu anak-anak dari pasuruan yang kuliahnya di luar pasuruan sama juga kayak aku yang kita nyari pengalamannya itu di luar pasuruan biar bisa balik untuk memberikan kontribusi ke pasuruan gak perlu nunggu kita udah tua atau kita udah mapan tapi di umur segini dimana kita masih fresh-freshnya masih berapi-apinya itu kita mau gitu ikut ikut memperbaiki pasuruan bukan hanya memprotes atau bukan hanya menghujat tapi disini kita ingin menciptakan wadah yang benar-benar suportif yang bisa menjadi penyalur bakat maupun kontribusi dari anak-anak pasuruan target beneficiarisnya siapa target apa namanya kegiatan kita anak-anak pasuruan asli jadi ketika kita mengadakan kelas mengadakan seminar mengadakan workshop itu memang kita menerima teman-teman dari pasuruan aja gitu memang dari pasuruan untuk pasuruan emang gimana responnya teman-teman responnya anak-anak yang mungkin yang mereka ada di luar kemudian mereka juga kuliah di berbagai tempat gimana responnya terhadap pasuruan ini dan sudah seperti apa ini yang sudah kamu lakukan sangat positif mas karena memang kita perlu ya teman-teman juga merasa perlu karena kita sedikit sekali menemui organisasi-organisasi yang seperti ini dan kita sudah jalan 4 tahun ini salah satu mitra yang sudah ikut membesarkan pasuruan itu sebenarnya warta bromo pas awal-awal kita berdiri masih belum dikenal kegiatan kita juga masih tidak ada yang ikut istilahnya masih kosong gitu ya itu warta bromo yang kita reach out dan sangat menjadi mitra entah itu mengiklankan kegiatan kita atau bahkan membuat repas-repras kegiatan kita jadi sebenarnya saya juga sangat berterima kasih kepada warta bromo karena ikut membesarkan organisasi ini